Kisruh mantan pasangan suami istri Natalie Holscher dan Sule nampaknya masih terus bergulir. Diketahui perseteruannya memanas, usai Natalie Holscher memberikan peringatan kepada mantan suaminya Sule agar menghentikan uang bulanan putra sematawayangnya, Azam. Dalam hal ini, Natalie Holscher mengambil tindakan tegas tersebut lantaran beberapa waktu lalu Sule mengungkit perihal nafkah sebesar 25 juta yang diberikan kepada Azam. Seolah ingin menjalani kehidupan baru dan tak ingin berurusan dengan masa lalunya, Natalie Holscher pun tampak unjuk gigi dengan pesonanya yang baru. Tak memberikan banyak komentar, Sule hanya menanggapi hal tersebut dengan santai. Lantas seperti apa kecaman Natalie Holscher untuk Sule dan bagaimana respon Sule mendengar hal tersebut? Kalau dari aku sih memang udah ngomong sama dari orangnya langsung ya, yaudah stop aja gitu. Tapi yaudah, insya Allah rejeki anak itu ada aja. Yang namanya rejeki anak pasti ada aja. Oh cuma di Majah. Mobil aku udah bilang sih, dari yang kemarin aku juga udah bilang semuanya. Aku udah bilang kalau masalah ini semuanya di stop, ambil-ambil semuanya. Itu cuma direnovasi aja, dicacat gitu. Karena banyak rayapnya. Itu ungkapan aja, itu emosional. Emosional kan dari awal juga, saya kasih tau sama semuanya, udah lah, gak usah hujat sana, hujat sini. Itu ungkapan emosional, emosional aja. Sebagai manusia, maafin aja lah, kehilapan aja itu masih. Kan itu kewajiban saya sama anak saya. Loh kalau sesuatu hal yang sudah dikasih ya, boleh lah. Kita ambil lagi, gitu loh. Ya udah gitu. Yang penting, kita sebagai orang tua masih punya kewajiban. Sebenernya gini ya, itu tuh komenan-komenan dulu, waktu khasam masih berapa bulan ya? Masih lima bulan, lima bulan, enam bulan, gitu. Dia masih dari asi pindah ke susu anti alergi. Karena dia gak bisa yang susu sapi dulu, gitu. Jadi itu udah komenan dulu. Gak, pintu aku terbuka. Dari dulu selalu aku bilang pintu aku terbuka buat ayahnya kalau mau ketemu sama Azza. Yang namanya bapaknya harus ada... Maksudnya gini loh, walaupun orang tuanya gagal, tapi kan tetap harus ada sosok figur bapak, figur ibunya, gitu. Gak harus tiap hari. Gak harus tiap hari. Yang penting nengokin. Ya, minimal kalau mau video call, video call. Silahkan, gitu. Itu terbuka, selalu terbuka. Jadi, ketikan saja lah untuk pengguna. Karena jicat digital kan pasti akan terus ada. Kasian anak saya lah. Kasian ajam lah, gitu ya. Jadi, please jangan ada upload-an yang jelas lagi lah untuk keluarga saya lah, gitu. Kalau ternyata memang Sulayah mau menarik, apa namanya terkait aset-aset ataupun harta gonogini yang sudah diberikan ke Natali, dan juga memberikan nafkah buat ajam diberantikan, nah itu bisa. Bisa dibugat, bahkan bisa mengarah ke ranak didana. Karena bagaimanapun terkait harta gonogini itu sudah tidak perlu diperbincangkan, diperbutkan, ataupun ditarik kembali. Karena sudah memiliki kekuatan hukum yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Sulayah cukup bertanggung jawab untuk hal ini, gitu. Dan dia memberikan nafkah 25 juta itu juga bukan sesuatu yang ibaratnya kecil, ya. Terlepas kurang dari lebihnya itu relatif, ya. Kita mau menilai dari sisi apa, seperti itu. Makanya, terkait masalah hukumnya, ini belum bisa mau lari kemana, gitu loh. Karena ini kan hanya masih isu-isu yang meramaikan di media sosial, ya. Karena dari sisi Sulayah sendiri, ya, nggak juga, ya, istilahnya. Apa namanya, berhenti memberikan nafkah ke ajam, saya yakin nggak mungkin, seperti itu, ya. Jadi, untuk terkait langkah-langkah hukumnya, ya, belum ada, seperti itu, ya. Meskipun telah berpisah sejak tahun 2022 lalu, pusaran konflik antara Natalie Holscher dan Sulay tampaknya tetap berkelindan di masyarakat. Tak sedikit yang menuding jika keduanya masih memiliki problematika yang belum usai. Terlebih, menurut isu yang simpansiur, dikabarkan penyebab rumah tangga Natalie Holscher dan Sulay hancur lantaran adanya orang ketiga. Menanggapi hal tersebut, Oma Hattie, nenek Natalie Holscher, akhirnya angkat bicara. Lantas, seperti apa fakta yang sebenarnya terjadi? Benarkah Sulay sudah lelah dan tak ingin menanggapi isu yang menyangkut nama mantan istrinya lagi? Saya nggak tahu itu. Dan saya kan kita orangnya nggak pernah nanya. Itu private ya mereka ya, nggak pernah. Apapun hak mereka lah, penilaian yang orang-orang yang pernah dapat berita itu hak mereka nilai, bukan kita. Nggak ada. Saya mah nggak ada kecewaan dari dulu juga. Nggak ada kecewaan-kecewaan. Kita saling mendoakan, yang jelas, Sudahlah, ini dia juga udah usah. udah sini. Nah, tidak jalan-jalan lagi. Udah. Tapi, sama neneknya. Sama neneknya. Sekalian, saya juga mengkarifikasi. karena nggak ada niat sekalipun untuk tidir. Dan itu kan ditulis sama salah satu akun yang seolah-olah saya teman-teman juga nggak ada. Demi Allah Rasulullah nggak ada. Itu hanya kekangenan saya sama hiki, dulu waktu saya hiki pas kecil, itu ada sih sebetulnya. Nggak ada. Ada sama sekali. Dan saya udah tidak mau apa ya, tidak mau ribut lagi lah. Apa ini nggak ada. Ya, hal-hal gitu kan biasa lah. Itu sentingan di luar, apa ya, tergantung yang yang berkepentingan. Kalau ditangkapin jadi rame. Kalau kita diam aja kan, silent aja nggak ada masalah. Betul kan? Ya, ya udah, gimana lagi? Udah berjalan kok itu lah. Udah, ya kita nikmatin aja apapun itu lah. Yang jelas kan, yang terpenting itu manusia itu, itu kan mendapatkan ilmu dari perjalanan. Kuatnya sayang kan, kuatnya anak-anak sayang, kesabaran kan gitu. Itu poin yang terpenting. Dan kita juga nggak merasa bangga kok, kalau saat ini kita di, puji-puji. Masih banyak kekurangan yang harus kita, benahi. Maksud aku itu, tidak ada yang namanya, mantan ayah, atau mantan ibu. yang aku perlu adalah bonding. Bonding untuk anak. Sebenernya itu aja, niat aku baik. Aku sebenernya gini, aku kemarin itu sempat aku telpon bapaknya. Setelah yang ini naik, sempat aku telpon bapaknya. Dan bapaknya udah minta maaf sama aku. Aku cuma bilang gini, aku tidak sama sekali nggak butuh materi kamu. Bapaknya udah minta maaf.